Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial Kependudurkan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam rangka penguatan kinerja mitra kerja di tahun 2023. Asrama disabilitas telah diresmikan dan mulai difungsikan di tahun 2023. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi dengan Dinas Mitra Kerja pada Selasa 17 Januari 2023. Ada berbagai hal yang dibahas. Dalam RDP ini, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi menjelaskan untuk asrama anak-anak disabilitas telah diresmikan pada tahun 2022 lalu dan sudah mulai berfungsi untuk di tahun 2023. Terkait hal ini, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadwi Sudriah mengatakan Untuk anak-anak disabilitas telah disediakan asrama yang diresmikan oleh Gubernur Jambi dan telah beroperasi sampai sekarang. Kemudian, anak-anak disabilitas, di tahun kemarin tidak ada tempat mereka asrama. Di tahun ini sudah ada asrama, sudah diresmikan oleh Pak Bunga kemarin. Mudah-mudahan anak-anak disabilitas semua kumpul di Jambi dan terlantar maksudnya kita sudah diresmikan oleh Pak Bunga kemarin yang diresmikan oleh Pak Bunga kemarin yang diresmikan oleh Pak Bunga kemarin.